Oke teman-teman selamat datang di channel ini kembali lagi bersama saya Chandra Futra Kali ini kita akan mengupdate singkat ya teman-teman tentang SIBA Yaitu perkembangan di well state ya Seperti yang kita lihat disini ini bad news Inilah yang menyebabkan SIBA longsor ya Sehingga dia keluar dari area sideways nya Dan ini sangat signifikan sekali ya jika kita lihat Bahkan dia tidak mampu sama sekali untuk menyeberang middle momentum oscilatornya Dan justru menjauh daripada EMA 7 ya Ini sering saya katakan teman-teman Jika paus ini, ini betul-betul paus teman-teman Inilah dia yang paus sebenarnya Jika dia keluar maka akan ada terjadi dampak bagi SIBA itu sendiri ya Jika teman-teman perhatikan disini Di daftar 20 orang terkaya memegang token SIBA ya Teman-teman bisa lihat Teman-teman ingat disini Apa yang aneh disini Iya teman-teman Aushulk keluar Gak tahu kenapa dia keluar Padahal kemarin Hulk itu di posisi 3 teman-teman Posisi 3 pemegang token terbanyak di seluruh dunia Dia kemarin sempat mendominasi sampai 1% lebih ya Dengan jumlah sekitar Kalau gak salah 3 ya Dia gak posisi 3 kemarin Posisi 4 kalau gak salah Intinya dia di atas 1% Pemilik pasokan supply SIBA ini yang beredar sekarang ya Dengan keluarnya Paus Hulk ini Inilah yang menyebabkan Market agak Susah untuk bangkit ya teman-teman Karena gak ada yang nopang Jika keluar saja 2 wallet Maka itu akan sangat signifikan sekali teman-teman Berbeda dengan para scalper ini teman-teman Berbeda dengan para scalper ini Jika dia keluar masuk-keluar masuk Bad news Bad news Ya agak bad news Cuman ini Agak susah nanti ke depannya Untuk menggait investor yang lebih besar lagi Karena Yang lebih besar saja keluar ya teman-teman Tapi semoga saja Semakin deep Maka semakin bertambah lagi Para investor besar yang ingin masuk ya Karena kita lihat Jika secara holders Ini bertambah teman-teman Gak dipungkiri Tetap bertambah Dalam satu bulan saja Itu 100 ribu Itu sangat luar biasa sekali teman-teman Bagi suatu token yang sudah besar ya Teman-teman bayangkan Itu holdersnya Dodge lah ya Dodge yang bisa dibandingkan dengan SIBA Kalau untuk yang lain itu gak usah lah Seperti yang udah besar Yang udah lama Ataupun di luar token meme Itu sangat pencapaian Sangat luar biasa sekali teman-teman Itu katanya sih baby dodge Itu udah lebih daripada Ada 1 juta Cuma saya gak pernah Lihat-lihat itu Soalnya saya gak megang barangnya ya Makanya saya gak review Untuk teman-teman yang sering Bang review ini bang Dodge ini bang Untuk sebelumnya Saya minta maaf ya teman-teman Saya itu gak Akan pernah mereview Barangnya yang gak ada Kecuali seperti bitcoin Seperti Top 100 ini teman Top 100 Top 200 Saya akan bahas Karena itu akan menjadi Incaran saya juga Walaupun saya gak megang barangnya Tapi jika Itu Bukan incaran saya Apalagi gak megang barangnya Saya gak akan bahas teman-teman Gimana kita bahas ya Karena kita gak pasti Lihat web papernya Kita gak ngecek Fundamentalnya Kita gak ngecek kan Buat apa kita bahas juga Bagaimana kita Akan menyampaikan Suatu informasi Jika kita gak Membaca Ataupun Menggali Informasi-informasi Tentang token tersebut ya Mungkin ini aja ya teman-teman Karena kita lihat Memang Signifikan sekali teman-teman Sangat berpengaruh sekali Hook ini kemarin Masuk Belum nyampe seminggu Teman-teman Belum nyampe seminggu Belum nyampe seminggu Dia udah keluar lagi Ada apa ya Apakah dia ini Hanya nge-prank Ataupun dia hanya Sebatas Mendongkrak Popularitas Siba Inu Saat ketika down ya Ketika Musim dingin Seperti ini Inilah yang menyebabkan Siba berlarut-larut Dalam Area konsolidasinya ya Juga teman-teman Lihat Walaupun Sudah di break ya Tapi Belum Belum nyampe ya Teman-teman Kalau bisa dikatakan Support terkuat ini Belum nyampe ya Belum Belum menyentuh Titik terkuatnya Karena yang sudah Saya beri area Seperti ini Ini adalah area terkuat Teman-teman Inilah adalah area terakhir Jika memang ini menembus Maka Saya sarankan Walletnya dihapus aja Teman-teman Wallet Terserah teman-teman Nyimpannya dimana Sebaiknya teman-teman Tunggu saja Satu tahun Ataupun Bisa jadi satu tahun Ke atas Ataupun setengah tahun Kita gak tahu Karena begini teman-teman Perkembangannya Biasa cryptocurrency ini Sangat cepat Sangat cepat Turun ya Sangat cepat juga Naiknya Teman-teman lihat kemarin Di awal Awal-awal Akhir tahun 2020 Itu Sangat pesat sekali Teman-teman Maka dari itu juga Kita gak Gak bisa memprediksi Teman-teman Apakah dia akan Cepat Melonjaknya Ataupun Akan Dropnya juga Begitu dengan cepat ya Tapi jika kita lihat Dropnya ini agak perlahan Beda ya teman-teman Inilah Jika suatu token Atau coin Jika naiknya itu Kenceng Turunnya Agak perlahan Ini lumayan sehat Teman-teman Untuk Siba sendiri Ini saya katakan Lumayan sehat Diturun ya Dalam jangka 51 hari Satu bulan lebih Dia sudah mengalami 196% Dari kenaikan awalnya Teman-teman Dia awal Daripada dia mengebrick Daripada area Konsolidasi awalnya Ini Sangat Sehat sekali sih Menurut saya sehat Kalau untuk sekelas Cryptocurrency Ataupun sekelas Token meme itu Itu sehat teman-teman Berbeda dengan Token-token yang sudah besar ya Apalagi ini Market capnya besar Teman-teman Untuk berbicara masalah Market cap Market capnya Ciba Inu Jauh turun ya teman-teman Sangat jauh sekali turun Teman-teman Bayangkan Dari awal Dari 28 ya Saya mereview Ketika buat video ini Tentang Siba Awal daripada Channel ini berdiri ya teman-teman Saya mereview itu Di kisaran 28 30 28 30 Sekarang sudah tinggal 17 Ini penurunannya Sangat signifikan ya teman-teman Agak lumayan Bad news ya Valencia ini Harganya masih Saya katakan under value Teman-teman Juga teman-teman Yang ingin berinvestasi di Dia ini blockchain teman-teman Gak usah Gak usah teman-teman Ragukan lagi Itu fundamental Ataupun projectnya Itu keren teman-teman Tapi masuknya harus Menggunakan TA juga ya teman-teman Teknik analisa Agar teman-teman Ketika nyangkut Gak berasa banget gitu ya Jadi Harus menggunakan momentum juga Untuk masuk Emang banyak perubahan ya teman-teman Untuk Akhir-akhir ini Banyak perubahan yang sangat signifikan Seperti XRP Ini turun jauh sekali teman-teman Dari peringkat kemarin Yang di bawah 5 ya 4 3 ya Ini betul-betul Tether lah Habis daripada 3 koin Rasaksa ini Setelahnya baru lah Tether Tether juga ada uniknya teman-teman Bahkan total Total pasokan suplainya Bersisa Tinggal 4 miliar Saja teman-teman 4 miliar ini Sebentar aja Bagi para cukung Jika ingin memborongnya Tapi ada kabar baiknya Jika para cukung Memborong Tether Maka akan ada angin segar Untuk BTC sendiri Sehingga Jika BTCnya Naik Akan ada korelasi Untuk Siba sendiri Bahkan untuk altcoin Mungkin itu aja Informasi singkat kita Untuk teman-teman Semangat Gak usah Gak usah Don Biasa ini teman-teman Dalam dunia cryptocurrency itu Sudah sering terjadi Tapi jika yang bermental lemah Cut loss Uangnya hangus Tapi jika kita yang Masih Melatih Melatih jiwa investor kita Bagaimana Dalam menghadapi keadaan Bisa dikatakan Jika di ekonomi Ini krisis Ini krisisnya Ini masa krisisnya Maka akan ada berakhir Masa-masa seperti ini Oke lah teman-teman Yang sabar ya Intinya Akhir tahun Akan ada kembang api Itu aja Positive thinking aja ya teman-teman Intinya jangan cut loss Cut loss itu penyakit Teman-teman Penyakit bagi para investor Oke lah Sekian Terima kasih Bye Bye